Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku, ini saya sedang berada di sembulang di daerah rempang yang mau berlokasi yang sekarang, aduh masih heboh-hebohnya ini Saya sambil jalan pulang sampai ke kota Batam, kebetulan saya baru pulang dari tempat tugas ingin berbagi cerita tentang seputar rempang ini, tapi bukan berkaitan dengan relokasinya Saya ingin berbagi tentang kisah sukaduka rempang yang saya tahu Saya sekarang ini sedang berada di sembulang titik lokasi yang mau dijadikan pabrik kaca dalam kawasan Eco City Jadi kalau tidak salah, pabrik kaca ini PT-nya Xinji atau apa-apa lain dari Cina Sahabatku Rempang ini merupakan salah satu pulau utama yang ada di rakyat kursi yang ada di rakyat kursi Untuk sama-sama kita ketahui Khususnya masyarakat Yang bukan di Batak Yang banyak tidak tahu Rempang ini Masuk salah satu Kecamatan Di Balon Riau Bukan Batak Masuk Tanjung Pinang dulu Setelah kita ada Kota Batak Tahun 2000an Lalu masuk Kota Batak Intinya masyarakat Rempang Sudah ada sejak Ratusan tahun Yang silap Terutama Pada masa Kerajaan Johor Beliau Belingga Kemudian Jangan salah Di Rempang ini juga Bajak Saudara kita dari Pelores Atau dari NTT Sudah masuk Sini Juga Sejak puluhan tahun yang silam Malah Ada yang Mengatakan Sebelum merdeka pun Sudah ada yang merantau Kesini Karena disini banyak jejak Bukan hanya dari Pelores Ada dari Bawean Salah satu pulau Namanya Tanjung Malaga Itu isinya Bawean semua Itu sudah puluhan tahun yang lalu Karena ketika saya ngobrol disitu Masyarakat Bawean Itu ternyata Sudah lupa Kampung halamannya Di Bawean Ini menunjukkan Mereka merantau Kesini Sudah cukup lama Ini bukan sebulan Dua bulan Puluhan tahun Sampai lupa Yang pendatang ya Sebuah aslinya kan Melayu Ada Pelores juga Sudah puluhan tahun yang lalu Belum ada Kota Batam pun Dia sudah ada Sudah begitu Itu Bawean Kalau Pelores Itu banyak di Sungai Raya Masuk Repang ini ya Kemudian Kalau Tanjung Malagaan Yang banyak Bawean Yang istilahnya Berbebiin Itu di Tanjung Malagaan Masuknya Kecamatan Galang juga Cuma beda Pulau dengan kita Teman-temanku Di Pulau ini juga Ternyata banyak Masyarakat Banjar Makanya di Sungai Bulu Itu hampir 100% Masyarakat Banjar Banjar ini Maksudnya adalah Banjar Masin Suku Banjar Tapi Banjar Tapi Banjar disini Bukan benar-benar Asal Banjar Masin Walaupun ada Satu dua Tapi banyak dari Tembilahan Uniknya Saking lamanya disini Ternyata ketika ditanya Banjarnya dimana Tembilahan Tembilahannya dimana Rupanya dia pun sudah Lahir disini Apa maknanya Bahwa orang yang Mengaku Banjar Sekalipun Sudah banyak hilang Kampung Halamannya Baik yang di Tembilahan Apalagi yang di Banjar Masin Seperti itu Saking lamanya Belum lagi Masyarakat Jawa Sunda Itu Imam Menjid Al-Pajri Itu yang namanya Pak Mahmud Ternyata dia Pengangkatan PNS pertama Bulu Itu di Jawa dulu Katanya era Tahun 70-an Jadi ternyata Tahun 70 Diangkat pegawai Dari Jawa Diletakkan disini Di rempang Bayangkan pulau terpencil Banyak juga Zaman Soeharto Ditugaskan sebagai Tenaga PNS Diletakkan di pulau Saking lamanya Artinya apa Dapat kita simpulkan Masyarakat yang Berat jerempang ini Bukan masyarakat Yang baru hidup Makanya saya kok Agak miris Ada pendapat Salah satu Menteri dari Jakarta Katanya masyarakat Lempang ini Mumpang dengan Apa ya Menggunakan Tanah negara Mengumpang dengan Tanah berusaha Ini yang saya agak Tak enak Karena saya tahu Langsung saya tugasnya Saya kan penyuluh Kementerian Agama Ditugas Ganti rempang Di galang Jadi Kalau Kempang Ecosity Atau ada Salah satu Tanah yang Dikuasai Salah satu Investor Konon di Hakkuna Usahakan Tahun 2004 Saya kebatan Tahun 2002 Sudah Ada Masyarakat Artinya Duluan Masyarakat Dibanding Investor Investor Itu kan 2004 Masyarakat Sudah ada Sejak ratusan Tahun yang Silam Contohnya Sudah usah Jauh-jauh Yang sedang Jalan Saya lewati Ini Jalan Dari Semulang Ke Simpang Semulang Sekitar 12 Kilu Tahun 2002 Saya bersama Pak Wali Kota Batang Dato Ini Jalan Tanah Tapi Jalannya Bagus Artinya Bukan BC Tapi Masih Kerikil Tapi Intinya Jalan Jalan Seperti Itu Catatan Penting Mungkin Ada Yang Kerempang Kerempang Adalah Tanah Yang Di Sejak Ratusan Tahun Yang Silam Oke Saya ingin Berbagi Dulu Ketika Tahun 2000 An Tempang Ini Benar-benar Utan Jadi Kiri Kanan Ini Utan Belantara Kayunya Besar Besar Sekarang Tidak Ada Lagi Kayu Padahal Katanya Masih Milik Pemerintah Tapi Memang Sudah Habis Walaupun Saya ingat Betul Punya Kawan Tak Lu Saya Sebut Namanya Panjati Hutan Ini Menjadi Salah Satu Pekerja Untuk Nebang Utan Apa Istilah Elegaloging Konon Waktu itu Katanya Dia Di Backup Aparat Mencari Kayunya Jadi Nanti Ketika Atasannya Datang Untuk Mengatakan Sembunyi Malah Sembunyi Lagi Di atas Pohon Di bawah Atasannya Sudah Mencari Orang Yang Menebang Tapi Lama Lama Habis Juga Hutan Satu Hal Yang Menarik Saya Cerita Orang Orang Di sini Pertama Banyak Masih ada polisi, masih ada. Masih lalu lalang orang lepangnya, ke lokasi. Itu bular utama bulan, apa itu? Bular kobra, kadang-kadang berdiri tengah jalan. Begitu ya. Hal-hal yang unik. Itu saya juga pernah melihat di sekitar sini, agak satu kilo dari ke depan. Saya sedang naik mobil seperti ini, tapi dulu mobilnya mobil HS, bukan mobil yang sedang saya pakai. Ada semacam dikatakan harimau bukan anjing, tapi tidak mungkin. Tugas saya macan, karena agak bintik-bintik. Itu macan tak mau pergi di depan itu. Diam, apa saja gitu. Saya teringat pesan teman saya dari Trombo Linggo. Katanya suruh baca pakai hal tiga kali. Tenang saja macan. Saya sebenarnya bukan takut dengan macan yang di depan saya. Macannya agak kecil. Tapi saya khawatir ketika saya melaju, itu nanti yang lain datang. Ngeroyok gitu kira-kira. Karena mobil yang saya punya dulu. Terutama tidak bisa dikebun. Yang kedua, kaca di belakangnya juga. Dan bolong apa artinya ya. Ada yang tidak ada kaca. Jadi kalau meloncat kan selesai juga saya. Seperti itu. Jadi mau mancat wanya dulu. Dulu juga di sini ya. Di Repang ini. Sebagaimana depan saya di Oko, Oko, Oko Selatan. Banyak hal yang unik. Konon. Para bandit-bandit habis merupak di Singapura, di Thailand, di mana. Kalau habis melakukan kejahatan, ya sembuninya tidak di Batam. Batam ini kota ya. Ya di Repang. Sembuninya di sini. Bergaul bersama masyarakat. Nah gitu ya. Kenapa? Di sini dulu termasuk asing. Untuk kita ketahui bersama. Ya di sini dulu. Sampai sekarang masih banyak orang nangang sayur. Buah-buahan. Termasuk saya. Ya. Saya kan berkebun juga di sini. Tidak. 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 Kontakt. Tidak. 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 Ada yang unik Ada istri Gini Ada seorang wanita Dari Jawa Pergi ke Batang Mau kerja Ternyata dia Nikah lagi Padahal di Jawa ada suami Datanglah suaminya Disimpan oleh Ape-ape Singapura Suaminya datang Semuanya disini Saya ingat betul Saya akhirnya sadarkan dia Kamu punya suami Suamimu ke Batang Bawa anakmu Rupanya setelah saya Berikan negosiasi Banyak Karena kebetulan pada malam yang sama Ape-ape Singapura Datang Jadwalnya datang bersamaan Kan Kalau banyak orang keluar Tapi tinggal di Batang Jadi istri simpanan Singapura Ini kan Simpengku sekali Datang-matang Semuanya dua kali Semuanya itu Ya 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 selamat menikmati 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 korupsi selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi cerita menikmati selamat 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 menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada menikmati ada menikmati 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 dan sekarang pun menikmati 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 menikmati